Korea Utara pada hari Kamis 9 September merayakan berdirinya Republik Rakyat Demokrati Korea ke-73 tahun dengan parade militer malam hari. Media pemerintah menerbitkan foto barisan personel dengan pakaian hazmat oranye, tetapi tidak ada rudal balistik. Kim Jong-un, pemimpin negara tertutup itu menghadiri acara hari jadi negaranya. Kantor berita resmi KCNA mengatakan para militer dan pasukan keamanan publik mulai berbaris di alun-alun Kim Il-sung di Ibu Kota Pyongyang pada Rabu Tengah Malam 8 September. KCNA merilis foto-foto orang-orang dengan pakaian hazmat oranye dan masker tingkat medis sebagai simbol nyata upaya anti-coronavirus, dan pasukan yang memegang senapan dan beberapa peluncur roket berbaris bersama. Tetapi tidak ada rudal yang terlihat atau disebutkan dalam laporan tersebut, dan Kim tidak menyampaikan pidato apapun. Tidak seperti Oktober lalu ketika negara itu mengadakan parade militer dini hari yang menampilkan rudal balistik antarbenua yang sebelumnya tidak terlihat. Parade justru menampilkan pasukan paramiliter dan keamanan publik, termasuk detasemen dari Kementerian Kereta Api, Air Koryo, dan Kompleks Pupuk Hungnam. Senjata terbesar yang dipamerkan adalah artileri kecil yang ditarik oleh traktor, dengan narasi yang menyebutkan, didorong oleh pekerja pertanian kooperatif untuk memukul agresor dan pasukan mereka dengan senjata yang memusnahkan jika terjadi keadaan darurat. Dari Pyongyang, Korea Utara, kontributor Nusantara TV melaporkan.